Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Robb semesta alam Salawat dan salam kepada jenjungan kita Nabi Muhammad SAW Keluarga beserta sahabatnya Alhamdulillah kita telah menjalani hari-hari Penuh dengan ibadah di bulan Ramadan ini Dan berharap semua ini menjadi penentran bagi jiwa kita Jamaah Masjid Ashifah yang dicintai Allah Pada kesempatan ini Saya Dr. Petrin Redayani Luqman Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan Magister Pendidikan Kedokteran Akan berbagi tentang Puasa sebagai penentran jiwa Puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman Sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Jadi puasa diwajibkan bagi kita Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa Dan hamba-hamba Allah yang bertakwa Akan memiliki jiwa yang tentram Seperti disampaikan di dalam surat Al-Aqarah ayat 35 Hai anak-anak Adam Jika datang kepadamu Rasul-rasul daripada kamu Yang menceritakan kepadamu Ayat-ayatku Maka barang siapa yang bertakwa Dan mengadakan perbaikan Tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Hadis Triwaya Tabrani menyampaikan Berpuasalah maka kamu akan sehat Sejak masa Hipokrates Puasa dipertimbangkan sebagai sebuah tata laksana Pada penyakit takut maupun kronis Tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik Sebenarnya puasa juga dapat meningkatkan kesehatan jiwa Kesehatan jiwa yang baik berkaitan langsung Dengan ketentraman jiwa Dan kualitas hidup seorang individu Saum adalah perisai Hadis diwayat Bukhari dan Muslim Puasa dapat meningkatkan kesehatan jiwa Dengan cara Satu Meningkatkan mood Menurunkan gejala depresi Dan meningkatkan fungsi kognitif Yang kedua Meningkatkan rasa nyaman pada tubuh Dan yang ketiga Sebagai coping mechanism terhadap stres Dampak kuasa terhadap mood Mood merupakan suasana perasaan yang menetap Yang bertahan lama dan pervasif Sehingga mewarnai persepsi seseorang mengenai kehidupannya Pada beberapa penelitian Memperlihatkan bahwa mood cemas dan depresi Terbukti membaik setelah bulan Ramadan selesai Dibandingkan sebelum memulai Ramadan Saat kita dalam keadaan lapar Terdapat penurunan glukosa otak Yang dapat memicu neurobuenesis Sintesis faktor neurotropik Atau BDNN Dan reseptor neurotransmitter Yang berkaitan dengan Perbaikan mood Dan peningkatan kognitif otak Sehingga otak dapat berpikir Lebih lancar Dan kemampuan mengolah informasi Meningkat Kadar serotonin juga meningkat Dalam keadaan lapar Dan BDNF diketahui meningkatkan produksi Dan pelepasan serotonin Yang berfungsi untuk meregulasi emosi Dari hadis diwayat Bukhari dan Muslim Hendaknya engkau berpuasa Sebab puasa dapat mengendalikanmu Puasa meningkatkan rasa nyaman pada tubuh Puasa merupakan suatu stimulus signifikan bagi tubuh Dan meningkatkan pelepasan beberapa hormon Dan setelah seseorang berpuasa selama 5 hingga 10 hari Didapatkan peningkatan hormon-hormon adrenalin Norepinephrine Dopamin dan hormon endorfin Hormon-hormon ini dapat meningkatkan rasa nyaman pada tubuh Sehingga juga dapat meningkatkan kesehatan dan ketentraman jiwa Dari hadis diwayat Bukhari dan Muslim Bagi orang yang melaksanakan puasa Ada dua kebahagiaan Yaitu kebahagiaan ketika berbuka Dan ketika bertemu dengan rohnya Yang ketiga puasa sebagai stress coping mechanism Puasa dalam Islam merupakan perintah agama Aktivitas keagamaan merupakan salah satu cara Yang dapat digunakan seseorang untuk menghadapi stress Semakin kuat kepercayaan terhadap agama Orientasi agama dalam diri seseorang Dan ketaatan beragama Maka semakin tinggi prediksi untuk kesehatan mental yang lebih baik Aktivitas puasa merupakan salah satu metode kognitif perilaku Yang dapat menurunkan ketegangan Kecemasan dan kejala psikologis lainnya Jadi berpuasa merupakan ibadah kepada Allah SWT Dan sekaligus dapat kita jadikan salah satu cara Untuk menghadapi stress Manfaat ibadah-ibadah selama bulan puasa Bagi peneraman jiwa Saat kita melakukan sholat Melibatkan pelapasan bacaan sholat Gerakan tubuh dan konsentrasi beribadah Atau yang kita kenal dengan khusyuk Melapaskan sholat Dapat meningkatkan aktivitas gelombang afwa Pada korteks parietal dan oksipital Yang memunculkan perasaan rileks Gerakan sholat Dapat memperbaiki aliran darah Dan meningkatkan gula kekuatan otot Husyu pada saat sholat Memiliki efek menenteramkan Dan menunaikan ibadah sholat dengan husyu ini Dapat membuat perasaan rileks Dan menerunkan ketegangan Lalu ibadah membaca Al-Quran Dapat melatih kerja otak Sehingga meningkatkan fungsi visual Memori kerja Pembentukan memori Atensi Bahasa Keterampilan berbicara Dan inhibisi Perilaku Membaca Al-Quran Meningkatkan kemampuan belajar informasi baru Dan konsolidasi memori Melalui aktifasi dari logos temporal Area otak lainnya yang teraktifasi Saat membaca Al-Quran Adalah lobus oksipitalis Lobus parietal Dan lobus frontal Tarawih Dari hadis Solat malam Yang kita laksanakan di selama bulan pamadain Lalu ibadah berzikir Di dalam Al-Quran Surat ke-13 Ayat 28 Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah Hati akan menjadi Tentang Lalu ibadah membaca Al-Quran Dari hadis Riwayat Muslim Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Membaca kitab Allah Dan saling mengajarkan satu dan lainnya Melainkan akan turun kepada mereka Sakhinah Atau ketenangan Lalu ibadah zakat dan sedekah Orang-orang yang menakankan hartanya di jalan Allah Di malam dan siang hari Baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi rohnya Tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka Dan tidak pula mereka bersusah hati Al-Baqarah ayat 274 Semoga kita semua mendapatkan ketentangan jiwa Dan hidup yang berkualitas Dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan Amin Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!